hai oke kembali lagi bersama gua Firas Yosi di channel Underboard Media dan sekarang kita masuk ke dalam segmen segmen apa nih segmen tanya jawab ya nyawap ya ini adalah segmen nyawap yang dimana gua akan menjawab pertanyaan kalian di dalam post community tab yang kemarin yang gua buat ya jadi dua hari yang lalu tuh gua buat dan kalian sudah bertanya sangat banyak sekali dan tentunya terbagi menjadi tiga segmen ya ada yang nanya tentang Guardian tells ya seperti biasa dan juga ada yang nanya tentang game Nike dan terakhir tuh juga ada yang nanya tentang general secara umum lah jadi karena ini banyak-banyak semua jadi gua akan pisahkan per segmen dan gua akan bahas yang umum terlebih dahulu boy dan tentunya ini adalah jawaban gua sendiri ya jadi kalau kalian nggak suka dengan jawaban gua ya ya udah oke jadi yang pertama ini pertanyaan dari wkwkwkwk ini penonton lama ya Bang tutor masuk guild sepuh gimana Bang bercanda sih kamu kan bisa dibilang sebagai salah satu youtuber yang sering banget ngereview game ada nggak game yang DPS atau buat gameplay wild rock yang terus jalan di channel ini selain itu apa sih niatan awal membuat konten di YouTube dan satu lagi apa kamu pernah ribut dengan teman-teman lu atau teman-teman di DC sampai bikin kamu pusing semoga dijawab sama Firas Oke jadi gua akan jawab jadi yang pertama gua akan jawab pertanyaan bercandanya ya bagaimana cara masuk guild sepuh gitu kan jadi cara masuk guild sepuh tuh gampang bro ya menjadi sepuh juga jadi saat lu sepuh kau akan punya circle sepuh jadi ya seperti itu ya terus yang kedua disini apa gua bakal ngebuat game wild rock jadi bakal buat gameplay wild rock gitu di channel ini jawabannya enggak ya jadi gua nggak bakal bikin video tentang wild rock di dalam channel ini jadi buat kalian yang nungguin wild rock gua untuk guardia antelas untuk game Nike mungkin gua nggak bakal buat sama sekali boy dan juga game-game lainnya jadi gua nggak bakal buat dari channel ini ya kenapa karena menurut gua sendiri untuk bikin wild rock itu gimana ya satu karena komputer gua itu juga kurang bagus ya jadi ngerender juga lama nama boy jadi karena kan sekali walter bisa 2 jam 3 jaman paling cepat 30 menitan jadi yang ngerender juga lama dan per video juga banyak dan harus dipost dalam waktu satu hari jadi ya kurang efisien lah dalam waktu kerja gua jadi kurang efektif aja jadi kayaknya bak nggak bakal ada untuk gameplay wild rock ya dan juga gua main kok game-game PS cuma enggak semuanya karena gua PS2 kadang-kadang minjam jadi gua PlayStation ini betul ya bukan Playstore ya di PlayStation gua karena meninjam jadi gua beberapa tuh gua mainin ya ya kayak got over ya bagus-bagus lah gua bincang cuma yang yang minor-minor kayak nggak gua mainin sih terus niatan apa kenapa membuat konten di YouTube ya Jadi kenapa gua tuh membuat konten di YouTube sebenarnya gua tuh senang membagikan guide ya dari dulu tuh gua senang banget buat membuat tutorial dan lain-lain tuh di dalam internet ya tapi dulu tuh bentuknya tuh lebih ke blog jadi gua tuh lebih kenulis ya jadi gua tuh nil nulis bikin artikel kalau kalian tuh main Dragones mungkin kalian tidak asing ya dengan nama website koran notir yang dimana tuh tulisan gua semua jadi disitu gua bikin paduan-paduan tentang Dragones dari A sampai Z dan karena dragonesnya tutup jadi gua ikut mati boy jadi saat itu gua tahun 2021 gua juga ikut gabut ya ngapain ini enak-enaknya akhirnya gua mencoba untuk membuat tutorial game yang belum ada yang bikin dan gua bikin Guardian terus kayak gitu jadi gua lebih suka sih sering-sering kayak gini ini gue gue nyari teman juga karena teman gua di kota juga sedikit aja di enakan sering-sering kayak gini biar nyari teman juga dan Alhamdulillah banyak teman-teman baru dan Apakah ke pernah bertengkar dengan teman-teman atau orang-orang di DC jawabannya sering sekali jadi buat kalian apalagi buat kalian yang kerja di bidang event ya pasti bertengkar itu adalah rutinitas Boy apalagi dekat-dekat event ya karena pressure event sangat besar jadi pastinya ada berantem ya dan karena gua sudah sering mengalami ini jadi gua enggak bakal pusing lagi ya karena sudah keseringan malah kalau enggak berantem malah aneh kok tumben enggak berantem ya kayak gitu ya untuk gua sering berantem sama teman-teman di DC tapi kayaknya teman-teman di DC kagak pernah sih ya sering itu di event aja Oke pertanyaan selanjutnya datang dari Tainaka Ritsu cara ngadepin Yubi yang suka ngeluh gimana Bang cara ngadepin Yubi yang suka ngeluh ya eh kalau kalau gua ya sebenarnya gua tuh lebih suka belak-belakan sih kalau sama Nyu Bia cuma kalau kalian tuh tidak terlalu suka seperti itu mungkin bisa kalian berikan fakta aja ya jadi kalian berikan fakta aja Nyu B contohnya ngeluhnya tentang apa kalian berikan fakta aja fakta kenyataan yang buat mereka tuh sakit hati ya kasih aja fakta karena lebih baik mereka sakit hati duluan dibanding nanti jadi kasihkan fakta aja kalau mereka sudah menerimanya ya udah tapi kalau mereka tidak menerimanya jangan diladenin Boy karena itu buang-buang waktu ya jadi saran gede gua untuk ngeladenin Yubi yang suka ngeluh silahkan kasih fakta aja pertanyaan selanjutnya datang dari Fardias Bang kan negara ini itu mengalut paham demokratis mulai ya pertanyaannya mulai gini kan kenapa ada pertanyaan politik di sini ya jadi gini bro ya ini karena gua bagiin pengalaman gua aja karena gua juga sering kerja sama pihak-pihak di sana ya pihak-pihak di sana jadi gua tuh sering kerja di sana dan dulu tuh gua sangat berharap sekali ya tapi kenyataannya harapan gua tuh selalu berakhir dengan keputus asaan jadi saran dari gua jangan terlalu berharap dan terlalu bergantung sama pihak mereka bergerak sendiri aja bro ya karena kalau lu berharap sama mereka siap-siap sakit hati itu pengalaman diri gua ya jadi jangan terlalu ya jangan terlalu berharap lah sama pihak-pihak yang di sana jadi malah balik manfaatkan mereka kembali ya karena mereka butuh kita sebenarnya bukan mereka yang kita butuh ya tapi kita juga butuh mereka sih ya pokoknya gitu lah pokoknya yang penting kalian kenal orang dalam kalian bakal selalu diuntungkan ya kayak gitu lah pokoknya intinya kayak gitu ya itu it work sampai sekarang Oke lanjut unem Bang lu sepuh ya karena gua sudah tahu patokan seputu kayak gimana gua bisa bilang gua sepuh gua adalah sepuh weh jadi ya gua sepuh lanjut dodoko the explorer Bang aku ganteng nggak oke mungkin ini gua bakal jadi orang kedua yang bilang lu ganteng jadi lu ganteng kok dodoko jangan-jangan nggak percaya diri gitu ya lu ganteng ya jadi gua adalah orang kedua selain ibumu yang yang bilang lu ganteng ya jangan khawatir ya dodoko lu sepede ya penting lu sepede lalu Jano Putra Bang gimana caranya agar kita bisa tahu apakah game ini bisa tahan lama apa enggak nah ini mungkin bisa kalian ikutin juga tapi enggak 100% valid ya jadi kalau cara gua gua tuh lihat dari empat ritmennya jadi empat ritmen itu apa aja jadi empat ritmen pertama itu dari dari konten yang disediakan jadi saat semuanya kelar contoh nih kita sudah ngelarin story mode dan lain-lain semuanya kelar apa kegiatan event yang ada di dalam game yang bisa kita lakukan itu satu yang kedua itu lihat dari event-event yang dihadirkan kalau itu per dua minggu ada event atau per sebulan divan itu berarti masih diurusin ya paling cepat sih per dua minggu seharusnya ya jadi per dua minggu lihat apakah ada event atau tidak itu satu itu kedua maaf itu satu ya itu kedua yang ketiga lihat juga apakah game itu cuma ngikutin hype anime atau ngikutin hype novelnya jadi kebanyakan itu ini game Jepang sih kebanyakan game Jepang itu itu kebanyakan ngikutin hype anime jadi dia bikin game turn-based format sama template sama cuma beda skin doang cuma beda game anime doang jangan kalau sayang gua sih jangan terlalu mainin terlalu candu sama game-game kayak gitu ingat ya Jadi kalau dari game dibikin anime boleh cuma kalau dari anime dibikin game jangan karena ya biasanya tuh cuma ikutin hype doang sosok pas sudah hype-nya habis kelar kayak gitu ya yang keempat itu tergantung publisher dan juga developernya karena ada beberapa publisher developer yang cuek juga jadi kalau ada kalau kalian main game dapat publisher dan developer yang cuek kalian perhatikan sampai enam bulan itu waktunya enam bulan kalau enam bulan ada perubahan berarti game itu sudah bakal gitu ya jadi enam bulan itu adalah batas wajar kalau dari gua pribadi gitu dia jadi empat faktor yang pertama perhatikan konten gamenya yang kedua itu dari eventnya yang ketiga itu apakah ngikutin hype anime atau hype game yang keempat apakah publisher dan developernya tuh cuek kalau enggak itu empat itu adalah faktor lalu selanjutnya datang dari Junaidi wibu ya Bang lu wibu ya Nah ini dia ini cukup ambi gue jadi jujur gue gue nggak bisa jawab karena gua nggak tahu patokan wibu itu apa jadi patokan saat kita menjadi wibu itu apa Bu apakah kita menonton anime seribu kali dalam satu hari ya apakah apa-apa gua belum tahu dipatokannya apa jadi buat teman-teman yang tahu mungkin tulis di kolom komentar di bawah ya biar tahu nih gua wibu atau enggak ya jadi itu dia jadi gua nggak tahu ya Junaidi wibu ya namanya juga Junaidi wibu mungkin Junaidi tahu ya satu datang dari Asep ya Bang kalau kalau kita mencoba untuk menjadi orang jahat apa yang terjadi waduh ini Asep yang mulai tidak jelas pertanyaannya jadi kalau menurut gua jangan sekali-sekali jadi orang jahat ya jadi orang baik baik berbuat baik akan membuat menular akan menular jadi jangan jadi jahat tetap datang dari givers Bang next year bakal ada konten game game lain enggak buat di konsistenin selain Guardia antres next year sebenarnya gua malah berharap ada konten game lain jadi ini adalah kerisauan gua ya ini adalah kegelisahan gua juga karena sekarang ini gua terlalu fokus ke Guardia antres Boy kalau kalian perhatikan itu porsi konten Guardia antres sudah gua kurangin banget jadi cuma ya paling banyak tiga lah per minggu ya dua itu minimal jadi ya kalau kalian perhatikan sih kalau kalian sadar itu porsi Guardia antres sudah gua kurangin dan gua sambil cari-cari konten game lain dan sekarang tuh gua lagi masuk di konten game Nike dan semoga tanggal 18 gua diterima ya jadi konten kreatornya jadi biar enak gitu kan jadi tahun depan tuh gua sih berharap ada sih tapi kalau misalnya itu gak ada perubahan dari jadwal rilis dan lain-lain sepertinya Wootering Wave akan menjadi game yang bakal gua mainkan nanti tahun depan tapi kita belum tahu ya apakah kena delay lagi atau tidak sama Blue Protocol sih harusnya itu itu dia Oke lanjut funfirmang gak main eminus desaido Bang emang enggak kurang sih gamenya yaitu ya kembali kita dia yang gua jelaskan gua enggak enggak akan main game yang dari anime ke game itu gua enggak akan main karena cuma bentar uang paling bertahan tuh paling cepat itu cuma enam bulan jadi saya tuh gua enggak gua enggak mau ambil resiko Boy dan juga kalau dibikin konten ini kita fair-fair aja dibikin konten itu kurang juga kurang jalan kecuali itu IP anime gede kayak One Punch Man tapi kalau IP-nya kecil kayak emin desaido ini menurut gua enggak jadi gua enggak mainnya sorry terus lanjutnya datang dari veli artwork Bang apakah game indie yang di PC kedepannya bakal masuk di mobile di porting ke mobile jawabannya gua nggak bisa bilang tapi kebanyakan seperti itu jadi bisa dibilang 60-40 lah jadi 60% bakal di porting ke mobile jadi tunggu aja karena game mobile juga semakin gila harusnya game-game indie di PC itu bisa di porting ke dalam platform mobile tapi ingat biasanya tuh yang di porting itu bakal jadi berbayar jadi biasakanlah diri kalian dengan game berbayar jangan main game gacha terus ya pusing kalian disuruh judi terus ya lanjut Aula Rahman Aulia Rahman Bang jika kita jualan merchandise game tertentu dengan menggunakan aset di dalam game tujuan komersial apabila itu pasti bisa dibong sama hukum karena pelanggaran hak cipta atau hanya baru dihukum jika pihak terkait mengajukan banding karena hukum nah ini dia sebenarnya gini bro ya sebenarnya di negara kita itu masih belum terlalu mempedulikan hal ini jadi jujur aja di negara kita kalau kamu masih mau maling-maling aset itu ya enggak bakal terlalu dipedulikan ya tapi gak etis karena tahu kalau itu maling ditanya dan pastinya akan ada kena teguran contohnya itu event Genshin event Genshin kalau enggak resmi tapi lu maling asetnya Genshin itu lu bakal kena teguran dari Miho nya Yulu kalau kalian enggak gap apa ya kalau kalian gak pedulikan teguran mereka baru mereka bakal dibanding kerana hukum kayak gitu ya jadi saran dari gua kalau kalian pengen jualan merchandise di game tertentu lebih baik kalian gambar sendiri kalau gambar sendiri itu boleh ingat ya kalau gambar sendiri itu boleh tapi kalau maling aset dalam game itu enggak boleh itu kisahnya Mali jadi kalau kalian tuh pengen jualan merchandise Nike jualan merchandise art naik ya silahkan digambar sendiri aja kayak gitu bro ya karena daripada kalian kenapa-kenapa gitu kan jadi saran gua sih jangan lanjut dari waci Bang kalau kuro wajib gaca enggak Bang kalau kuro wajib gaca kuro tuh sapu wajib ya Bifandi tahun depan ada rencana bikin konten baru enggak Bang selain review game atau mungkin mengubah cara bikin konten review game lebih menarik dari cara penyampaian apa editingnya tahun depan tahun depan memang banyak sekali yang harus gua rubah bro jujur aja gua tuh memang kurang banget dari segi editingnya apalagi review game yang kalau gua baca itu kalau gua nonton tuh gua juga keren sendiri ya sama video review game gua jadi tahun depan itu memang ada perubahan dari segi pembahasan juga dari segi segmen guardian terus juga bakal gua rubah yang dimana tuh cuma di depan kamera itu bakal gua rubah juga jadi lebih dalam dan lebih indep pembahasannya jadi semoga bisa ya untuk tahun depan dan untuk review game juga bakal gua ubah untuk formatnya Boy jadi didoakan aja ya tahun depan bakal ada perubahan sekali karena akhir tahun ini kalau kalian tanya gua jarang update konten karena gua tuh lebih sekarang tuh lagi perbaikin-perbaikin dari segi segi konten kontennya jadi mohon maaf ya jadi semoga tahun depan kita bisa ngasih yang terbaiklah untuk kalian Oke lanjut untuk Futur Parsley Bang kapan elo jadi youtuber Mobile Legends gua nggak bakal jadi youtuber Mobile Legends ya jadi jangan berharap ya Oke lanjut ada Hatsu edit Bang tutor Hoki gimana jangan berharap ya Oke lanjut Oh salah ini salah masukin ini ya Oke lanjut lagi Oke Oke kucing comel Genshin Impact aja gue lu nanya apa bro eh lu nanya apa terakhir eh bukan terakhir nih Bang dari Bang ya penghasilan lu sebagai youtuber berapa Bang kecil ya di bawah UMK masih ya jadi kalau kalian tanya gua kaya tidak ya gua masih struggling cuma di bawah UMK tapi ya di nikmati aja lanjut dari Sanzo Bang kapan Merit didoakan aja bro ya didoakan aja lanjut dari ayah Nami ya lu kayak tipe orang yang doyan makan Bang bisa nggak bikin konten mukbang aja daripada bikin konten nge-game ya nggak bisa dong eh kalau di channel ini nggak bisa ya tapi kalau dibikin channel baru mungkin bisa ya jujurnya memang gua memang doyan makan bro ya memang gua gua tuh kalau keluar kota lebih lebih suka kulineran ya daripada gua keliling-keliling ke tempat-tempat landmark yang lebih suka makan dibanding keliling-keliling ke landmark-landmark tempat-tempat luar jadi ya kalau memang ada ada waktu mungkin gua bikin channel makan di ya kalau ada waktu lebih lanjut dari Aditya Kumara kenapa nama channel ini Underboard Media Kenapa kok nggak pakai nama yang bahasa Indo gitu lagian nama Underboard media terkesan seperti youtuber unboxing daripada youtuber game betweco memastikan virasyosi bukan itu nama asli lu bukan ah jadi virasyosi itu bukan nama asli gua ya jadi virasyosi itu adalah nama yang gua buat dari SD Boy ya jadi dulu tuh gua main persona tiga kalau kalian tuh main persona tiga persona empat itu kan ada first name sama last name dari situ gua tuh masukin nama tuh Kisono kan persona tiga itu orang-orang Jepang ya jadi orang Jepang gua cari di Google nama orang Jepang yang yang keren masih gue masih inget gue itu dapat Kishimoto sama Yoshi akhirnya gua masukin tuh Yoshi kishimoto keren kan weh habis itu buat Facebook juga masukin first name sama last name gue ya sudah virasyos oh nama Jepang yang keren Yoshi akhirnya jadi virasyosi sampai sekarang itu dari tahun 2009 ya betwek versi itu ya terus kenapa nama channel ini Underboard Media ya masih ada aja belum tahu ya jadi beberapa orang sudah tahu ini jadi kenapa nama channel ini Underboard jadi Underboard itu artinya kan dibalikpapan ya itu kota gua jadi gua tuh saat bikin nama channel ini gua tuh gabut kan nama channel keren apa ya Oh under gimana kalau balikpapan kita bahasa Inggris kan gitu ya jadi akhirnya jadi Underboard terus media ya seperti itulah intinya jadi Underboard tuh namanya channel nama kota gua tapi kita bahasa Inggris kan aja jadi keren kan Underboard media ya jadi ya mungkin kalian beberapa sih belum paham ya lanjut datang dari imindi sama Mako nih sama pertanyaannya imindi bilang Bang apa rencanamu buat tahun 2023 mendatang dan juga Mako juga sama harapannya apa di tahun 2023 jadi tahun 2023 gua sih berharap gua bisa menyelesaikan masalah gua dulu pertama terus yang kedua gua bisa ini untuk channel ini gua bisa lebih lebih menjangkau banyak orang tentunya bisa berguna lah untuk banyak orang dan gua tuh berharap teman-teman yang main di platform mobile juga cukup pintar lah jadi gimana ya bukan cukup pintar maksudnya cukup beredukasi lah dibanding sekarang karena banyak sekali player-player sekarang itu yang main game mobile itu cuma tahu main doang kalau main doang game dikritik marah-marah ya ya itu kebanyakan seperti itu jadi gua sih berharap teman-teman di platform game mobile juga bisa lah mengerti jangan sampai terjebak di dalam game-game yang biasa-biasa aja jadi gua sih pengen mengedukasi mereka kalian semua kayak gitu tahun 23 jadi semoga aja lebih bermakna lah video videonya dan juga tahun 2003 gua sih pengen ekspansi tim dan pengen pindah ke Bandung ya semoga aja terjadi lah ya di tahun 2023 jadi pokoknya tahun 2003 kalau memang planningnya sukses itu bakal ada event-event bagus dan juga bakal ada konten-konten yang menarik seharusnya tunggu aja Bro Oke jadi ada satu pertanyaan yang ketinggalan ya untuk general sorry Bro Bro tunayah Oke pos gua rusak ya jadi kebanyakan dua kali Oke jadi Bang alasan lu masih main Guardiante sampai sekarang dan kenapa memilih Guardiante jadi ciri khas YouTube mu Oke jadi yang pertama disini gua akan ngebahas tentang kenapa gua masih main Guardiante sampai sekarang jadi alasannya itu sebenarnya karena gua ya seperti biasa ya gua masih kehuk sama gamenya meskipun memang enggak pas ga ada story baru itu enggak ada konten-konten yang menarik jadinya gua itu kalau login cuma untuk Google thread doang jadi kalau enggak ada Google thread gua enggak bakal login sama sekali karena enggak ada fitur yang buat gua kehuk sama gamenya sebut sekarang dan kenapa milik Guardiante jadi ciri khas YouTube mu jadi ini gua itu sebelum bikin konten Guardiante sebuah itu udah udah reset terlebih dahulu dan gua udah coba berbagai variabel ya meskipun enggak banyak gua sudah coba jadi mobil legend gua udah coba jadi first impression kayak line exit kayak roxy gua ada coba kayak in-depth pembawaan berita juga kayak teman-teman media di luar sana kayak TLM kayak anak tua dan lain-lain tapi enggak ada yang work ya yang nonton tuh paling 10 20 30 orang itu enggak ada yang work itu udah jalan sampai satu tahun dan saat itu gua gabut gua melihat gua melihat di Facebook di grup Facebook banyak sekali orang-orang yang nyari konten kreator Guardiante siang masih aktif tentunya karena saat itu konten yang kreator Guardiante itu enggak ada yang aktif cuma pas awal-awal gamenya rilis doang habis itu enggak bikin konten lagi dan dari situ gua mencoba mengambil peran tersebut dan ternyata berhasil dan gua nggak nyangka teman-teman di grup Facebook juga welcome saat itu jadi gua sih sangat-sangat baru tanggudi lah sama komunitas Guardiante karena pas gua coba di game lain itu pada nggak welcome ya grup Facebook ya tapi di dalam Guardiante itu pada welcome boy jadi makanya gua itu masuk kelewat Guardiante karena itu adalah komunitas yang paling welcome kita jadi ya Guardiante masih gua senang karena guild ratenya aja karena masih bisa goblong-gobrol sama teman-teman guild ya kayak itulah untuk pertanyaannya si tuna yaitu dia untuk umum ya terakhir tuh dan kita akan jawab langsung aja kita ke dalam ehm sesi Nike dulu ya yang dikit ya tarisi Nike Nike Mata di Nike bentar ya bentar-bentar Nike 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 Oh ini dia Nike Nike ini cuma tiga ya tapi gua eh cuma empat gua coba ya gua senang aja ya oke untuk Nike The Goddess of Victory pertanyaan pertama bentar cara farm di Nike bang soalnya gua stak di chapter 2 kurang demek lu stak di chapter 2 lu canda kali bro lu kan berjumpa canda kali bro eh chapter 2 bisa setak bro itu manual itu pakai tutorial pun bisa lewat bro chapter 2 bro lu bercanda ini bercanda tuh beneran bro kalau bet kalau beneran terus dihokan dari bawah ya oke lanjut Bang kok gua gacha Nike selalu ampas ya sama ya jadi ya jangan berharap bro ya jangan pernah berharap saya dari gua masih mending puluh satu persatu ya dibanding puluh sepuluh gue karena kalau puluh sepuluh sakit hati adanya lanjut Bang gimana menurutmu game Nike sekarang kalau menurut gua sih Nike sih masih baik-baik aja sih kalau dibilang dead game sih tidak ya masih di batas aman kalau menurut gua pribadi ya Jadi kalau kalian tuh ada yang kuar-kuar ya akun kreator lain dan lain-lain kuar-kuar ini game Nike bakal suram dan lain-lain gua sih masih belum merasakannya karena apa yang diberikan sama gamenya masih cukup menurut gua ya dimasih menurut gua lanjut di sini dari retro player ya Bang kira-kira apa prediksi tentang Nike God of Victory apakah bakal tutup atau gimana soalnya banyak book pay to win gak caret hancur no game farming konten dan lain-lain Oke ini dia ya juga jadi kalau menurut gua tadi gua bilang ya gua tuh bakal mantau game itu enam bulan enam bulan kalau stagnan itu baru bisa dibilang dead game dan kalau kalian tanya kalau banyak bak gua setuju kalau pay to win sih enggak ya karena kita nggak disuruh jadi gini Bro kalau game bisa dibilang pay to win itu dimana kita tuh diwajibkan untuk top-up ya untuk top-up untuk bisa melewati berbagai listrik jadi banyak-banyak kayak gimana ya Mungkin kayak game-game MMORPG itu kan kalian login kalau kalian tunggal belanja kan tuh bakal dibantai-bantai sama orangnya gitulah pokoknya jadi menurut gua sih ini masih belum pay to win sih masih belum sampai tuin game-game netmarble ya jadi ya masih dibawah netmarble lain jadi menurut gua masih bisa dianggap wajar untuk sistem mikrotensisnya terus gajar internetnya hancur menurut gua iya benar kita hancur jadi ya tolong lah ya di fix ya dan no game farming no game farming sih ada sih farming yang cuma kalau kalian berharap kalau kalian bandingkan ini game farmingnya segampang game guardiantel segampang game Blue Archive kayak salah karena di dalam game ini itu farming gamenya sama kayak Genshin Impact ya jadi perbulan cuma dapat 4000 doang ya dari farming daily doang jadi ya memang farming ada cuma ya seret doang terus kontennya sih konten konten sih menurut gua sih masih bagus ya konten karena konten setiap bulan update terus dan karena ini game ideal jadi menurut gua memang wajar dikasih patokan yang cukup tinggi untuk combat powernya setiap steknya cuma orang-orang aja yang pengen cepat-cepat ya cuman ya wajar sih karena kan siapa sih yang gak pernah sama story yang bagus kayak gini jadi itu hal bisa diwajarkan jadi menurut gua dalam 6 bulan baru kita bisa nilai apakah game ini bakal mati atau enggak ya 6 bulan karena dia sudah ada faktor kontennya bagus terus juga ada faktor eventnya juga bagus dan faktor dia cuma faktor di satu doang di publisher sama di developer yang cuek jadi ya kita lihat aja 6 bulan apakah dia bakal bagus atau tidak jadi kalau kalau kalian bilang ah bulan Januari mati tuh bang gamenya tidak mungkin ya jadi gini bro ya ya ini kuas tau ya 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 developer tuh bikin game itu game online ya tepatnya kayak itu enggak ya nggak gitu ya jadi mereka itu di sebelum rilis game mereka bayar server dulu bayar server berapa tahun ya bayar server setahun deh setahun berserper tuh setahun ya kayak gitu bro ya setahun jalan servernya jadi nggak bakal tutup dan kalau kalian nanya publisernya bang harus diganti tuh bang jawab oleh Tencent nggak bisa juga kayak gitu bro karena ada tantangan kontrak tanah tangan kontrak ya nggak mungkin cuma tiga bulan ya jadi publisher tidak mungkin boy ya bisa setahun setahun apakah Tencent siap setahun jadi publisher Nike nah kalau setahun sudah kelar apakah bakal diperpanjang kayak gitu bro ya beda-beda lagi ceritanya kalau Tencent punya saham di shift up nah kalau begitu beda lagi ceritanya bro ya jadi memang sedih bu ini nggak sesimpel itu ya jadi kalau gue tuh kadang-kadang tuh sebel dengernya kok ini harus ganti publisher ini harus nggak bisa gitu brother ya nggak bisa gitu ya karena ada kontrak ya ini ribet lah pokoknya ini ke perusahaan company nggak bisa bikin keputusan sembarangan gitu ya jadi ya tolonglah buat teman-teman semua bisa paham lah bikin keputusan nggak bisa kayak gitu jadi pertama apa yang bisa dilakukan sama Tencent itu adalah mendengarkan dan memperbaiki feedback dari player itu doang nggak bisa ganti publisher nggak bisa dibuat sensorship menurut gue tuh sekarang tuh belum bisa karena biaya terlalu besar jadi ya sabar ya teman-teman yang main Nike oke ya itu itu dia untuk pertanyaan Nike lalu kita jawab pertanyaan Guardiantas ya ini pertanyaan yang sangat keren sekali tentunya gue senang banget menjawab pertanyaan Guardiantas Bang buat newbie harus didulukan ya apa fokus copy biar fokus cepat sambil di Evo Hero atau item untuk buff di book memiliki orang mending fokus di MLB Minotaur atau Mad Panda atau lebih baik start x-weapon hero nya betul gue nanya tentang Guardiantas Bang oke copy itu tergantung kalian pengen ngapain ya jadi kalau kalian tuh pengen yang nge-build hero ya silahkan nge-build hero habiskan copy kalian di build hero kalau kalian tuh pengen ngelengkapin collection book silahkan ngelengkapin collection book kayak gitu bro ya tapi karena kalian baru main deh lebih baik kan hero dulu lah ya dulu dan medali orang mending difokusin apa menurut gue sih medali orang jangan dipakai dulu ya karena medali orang itu nanti kalian tuh bisa lihat kebutuhannya nanti kalian sulit game atau sudah pertengahan game baru bisa kalian lihat kebutuhan kalian tuh apa kalau baru-baru main sih jangan jangan difokusin ya karena nanti aja lah atau lebih baik start x-weapon hero nya ya ya menurut gue sih ditahan dulu aja oke itu dia jadi fokus sesuka kebutuhan kalian aja kalau kalian tuh fokusnya pengen nge-build hero silahkan di Evo Hero cuma kalau kalian pengen nge-buin menuhin collection book silahkan menuhin collection book lanjut dari Insan Ramadhan Bang pas collab Dragon Quest nanti mau habisin nge-pull nggak ehm tergantung dulu ya hero nya kayak gimana gue liat dulu hero nya kayak gimana kalau misalnya hero nya itu bagus baru gua habis-habisan nge-pull seperti itu lanjut dari Zzzz tips gacau hoki di guardian tes Bang jangan berharap ya lanjut dari V-Lagger Weapon Smith next collab ada free pull nggak nggak tahu ya jadi gini ya bro ya gua bukan developer gua bukan publisher jadi gua nggak tahu bro ya jangan tanyakan hal yang belum di-update ya gua cuma ngasih tahu informasi yang sudah fix ya bukan ngasih tahu rumor-rumor ya jadi tolong lah ya tapi katanya orang-orang kata masih Jepang itu nanti free pull yang di disanta di yang ruwe itu bisa disimpan ya seminggu pertama tapi nggak tahu ya itu hoax atau tidak masih rumor doang lanjut dari reyem Bang aku mau tanya oh siap ya di even hold fokusin upgrade rumah sampon sampai mentok dulu apa baru update yang lain atau sampai untuk yang juga yang lain kita makan sambil mentokin yang lain ya jadi ingat fokus level update penting tapi juga sambil fokusin yang lain jangan sampai merah ya karena kalau kalian merah itu seret lope-lopenya jadi ya minimal kuning lah seperti itu lanjut dari Chris official Bang apa yang dilakukan sebu saat nunggu word 16 hadir gua bosan betjir cuma login klaim sama gua juga bosan ya kerjaan gua cuma sekarang itu ghoul thread doang kalau nggak ada ghoul thread gua nggak login bro ya jadi gua juga bosan jadi saran dari gua yang main game lagi lanjut Aranova Saputra Bang saran build party keras test tahan lama btw gue nanya gamenya guardia antres ya party keras tahan lama pake tank semua ya ini dia nanya build party yang keras tahan lama ini buat apa gue juga nggak tahu ya pokoknya pake peteng semua Oke lanjut naruto boruto namanya naruto boruto namanya naruto boruto Oke Bang BGM guardia antres bagus nggak buat konten YouTube terus bisa kena copyright nggak ah untuk sekarang sih gua aman-aman aja jadi menurut gue sih bagus ya jadi untuk sekarang gua nggak kena copyright jadi aman-aman aja lanjut dari Anjayers Bang waifumu di guardia antres apa Bang kalau aku sih A72 eh Marina kalau lu bocil bocil aja bro ya kalau gua gua nggak ada waifu sih ya gua nggak ada waifu sih gua gua deh partner ya lanjut gilang Bang diubi baru punya kameran foto pencet Myril Reh baru punya waifu kameran mendingan channel lain atau siapa aja ini ini dia ini antara lu mau pamer atau tidak ya jadi gua tuh masih belum bisa membedakan apa lu bener-bener bertanya atau tidak ya gilang jadi kalau belum betul-betulan bertanya ya kalau belum betul-betul bertanya kameran foto pencet Myril Reh baru punya memenuhi mencoba lagi gacha healer ya itu dia tapi kalau lu tuh sarkas gitu kan lu nggak bisa pamer banget sedikit banget aja jangan-jangan gitu ya tapi kayaknya 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 nih lanjut dari Yes Bang kenapa keneknya bisa diam tapi putra connect bisa ngomong putra connect lo nggak bisa ngomong bro alter connect kali ya jadi ya ini banyak sekali yang belum paham di war 13 itu bukan putra connect ya itu alter ya alter kenaik dari dunia lainnya ya alter oke alter alter bukan putra connect jadi ini alter connect ya karena alter connect bukan protagonis gitu makanya bisa ngomong nih lanjut dari cdnzombie bang kapan bikin tir list hero gua di atas gua baru bikin bro disuruh bikin lagi dong aduh aduh cdnzombie ya capek gua ya baru bikin ya lanjut Mas Ahmad ini Mas Ahmad kan aku baru main GT di dunia dua dunia lemah tuh akun jadi kalau aku login cuma login yang satu-satunya aku satu lagi kok terus bisa dapet event efekah eh bisa-bisa-bisa karena gua juga dapat event Eva dan perlu diingat event Eva itu tunggu ada eventnya kalau nggak ada eventnya nggak bisa dapet event Eva kayak gitu ya jadi tunggu login pas eventnya bro event itu kalau nggak login 14 hari ya lanjut dari anu apakah fp dan fp adalah saudara tidak ya lanjut dari cuncun maru bang text damage di guarditas menurut lu ganggu nggak gua malah nggak pernah perhatikan ya text damage dalam guardi antas ya gua nggak pernah perhatikan boy ya text damage dalam guardi antas jadi menurut gua ganggu ya jadi gua nggak pernah perhatikan lanjut ada akbar musyafa kapan analisis hero krosel jadi gini akbar gua bakal bikin videonya kalau gua ada senjatanya dan juga ada hero nya tapi sekarang gua itu nggak ada senjatanya krosel jadi tunggu ya akbar tunggu gua harus senjatanya krosel baru gua bikin videonya oke lanjut ada ada plan men Bang kapan aku ada abet word membelas jadi gini berada ya gua bukan developer gua bukan publisher gua kagak tahu bro ya gue kagak tahu kok publisernya bilang besok ya besok luarnya jadi gua nggak tahu bro gua cuma content creator ya ingat itu ya lanjut Bang kapan ada kode kupon dari Ren 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 Datio Oka ya ini ya jadi gini bro ya jadi sekarang itu Kong studio eh bukan Kong studio kakao games global itu nggak bisa lagi bagi-bagi kode kupon kenapa karena tuh ada karyawannya yang harusnya itu bagi-bagi kupon setiap bulan itu resign dan nggak ada yang gantiin jadinya sampai sekarang itu belum ada kode kupon yang bakal dibagikan setiap bulannya Oke karena enggak ada yang gantiin karyawannya itu tapi untuk kode kupon yang rebutan itu masih ada ya jadi rebutan perbulan satu itu masih ada Boy tapi gua buat lomba gitu kan lanjut di sini ada Master hehehe mau tanya bang soal GT kok bisa betul yang cuma pakai sepon depresnya lebih gede daripada gue bet gua pintar ya karena gua bet gua tuh sering baca buku ya jadi buku gua tuh udah penuh Boy mungkin buku mu atau collection buku itu masih sedikit ya jadi silahkan gedein collection book aja lanjut ada avocadut gimana kabarnya season achievement Bang gimana kabarnya season achievement ya nggak gua jalanin ya gua males itu yang bikin nggak manusiawi lanjut ada Syafiq Bang Firas bisa bikin tutorial buat ngalahin balok nggak Bang aduh ini bos juga ngeselin bro di party gua sekarang gua juga hard anu hard game ya ngelain balok ini jadi gua belum bisa ngasih tutorial karena party water gua belum jadi jadi sedikit kesulitan gua lawan balok ini ya cuma kelar doang gua jadi gua untuk sekarang masih belum bisa ngasih lanjut ada Hima milih Loren Pantai atau Mama Rue karena gua lebih suka yang tertutup gua milih Rue ya lanjut ada Atan aku dapat item dari Farm Palu punya stat mengurangi kerusakan malapetaka 100% kerusakan malapetaka itu apa Bang kerusakan malapetaka ha kerusakan malapetaka tuh Bro sangat dari gua ubat bahasa Inggris baru ke sini gua nggak tahu apa itu kerusakan malapetaka lanjut ada Walib CHD juga seri penonton kita setia Bang emang season 2 bed udah bisa bisa diakses walaupun baru nyampe word 11 word 12 tahu gua ya selesaikan word 11 itu baru bisa terbuka quest seasonal ya jadi tetap kurang aja tapi questnya lanjut lagi dari Dava Izuku Bang mau tanya krek yang udah dievolve jadi bintang hijau itu masih bagus nggak Bang krek yang udah dievolve jadi bintang hijau ya jadi bangin bagus lah Dava apa ya kan dari bintang bintang biru jadi bintang hijau ya makin bagus dapak Oh saya tim saya ada eh kamel FPM kanentine sama krek kamel FB abang bagusnya tim buat konten apapun bagus udah bagus udah bagus tuh berada udah bagus Express Jogja karakter favorit diguardian siapa sebutkan dari masing-masing elemen Oke jadi lagi kita jadi berapa ya elemen apa sih ada tanah basic tanah eh basic kegelapan cahaya Oh ada enam ya ada enam ada enam mungkin di tanah gua itu Parvati tentunya di tanah ya Parvati di api gua lebih suka di api ya api 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 Aduh gak ada karakter api yang gua suka lagi antara tanah dulu deh air kalau di air gua garam air gua garam terus di api itu gua plit face mungkin ya karang garam terlagi di basic gua lebih suka aftar naik di basic terus di dalam kegelapan gua suka cloud meskipun gua nggak dapet cloud sampai sekarang dan terakhir itu di cahaya gua suka karakter untuk cahaya itu gua suka karakter Aduh namanya apalagi cahaya itu si Anu Aduh namanya klik gua lupa lagi namanya siapa cahaya 6 itu yang dipakai direct loh Aduh namanya siapa lagi Oh lapi cewek lapi cewek gua lalu suka lapici yang tayuknya itu dia yang favorit gua ya di dalam Guardian tersepakai lapi cewek bakal gua buat buat TV lanjut dari Lord of Vandalis Bang ruban naik fungsi 70 kongsi sip ya pada persyaratannya udah lengkap jadi saat lu out otomatis jangan ngecat apapun ya didiamin aja oke masuk masuk dan jennya didiamin aja jangan lu ngobrol di di publik general ya karena kalau lu ngobrol itu masuk ke manual masih lanjut ada NPC Bang car yang bagus banget buat kalau tapi siapa ya cara bagus banget buat kolo tapi underrated siapa ya Arabel Arabel bagus banget meneret Arabel terus Parvati udah enggak terus siapa lagi Arabel terus kayaknya Arabel doang sih Arabel tuh bagus banget cuy gue nggak buang Arabel tuh bagus banget temen harus monodark dia lanjut lagi ada varas alzambang mau nanya sistem create hit di dalam game get itu cara kerja gimana ya contohnya masih masih bingung aneh pokoknya tulisan demiknya lebih gede lah dibanding tulisan demik biasa itu critical lanjut ada fansyah Bang update ada story GT kira-kira berapa bulan yang satu wordnya mungkin bisa gua bilang empat bulan enam bulan sekali Iya empat sampai enam bulan sekali ya jadi ya sedikit lanjut lagi lebih suka yuze live guard atau Android atau juga ya Yuzela apa sih Ahmad nih Neva Bang next banner gua siapa dan Yuta juga sama Neva dan Yuta sepertinya sama Bang next banner gua gua di atas apa jadi sekali lagi gua bukan developer abar gua bukan publisher jadi gua enggak tahu bro ya tapi kalau kalian tuh pengen tahu info-info abet mendatang bisa lihat video basspatch gua atau bisa mampir ke channel fanspec gua underboard ID atau bisa mampir ke channel Guardiante's of unofficial disitu sering ngebocor-bocorin update-update yang akan datang Oke terakhir nih ya datang dari Steven Lazarus alvianus besti meret tiap elemen build super hero nya dari awal kartu gila ini lengkap banget dia nanya gitu bagus diberapa aja baik Oke jadi gua enggak akan jawab semuanya tapi inti dari red itu sekarang ada untuk tipe mele ya untuk tipe mele itu dia kuncinya itu di Yuzela pantai di Ray sama di Lilith itu untuk parti tipe jarak dekat ya jadi Yuzela di pantai Ray sama Lilith dan terakhir tuh Valencia itu kuncinya ya kuncinya buruk kuncinya untuk parti jarak dekat tapi kalau kalian tuh pengen parti jarak jauh kuncinya itu di nari di Andras itu kuncinya ya nari sama Andras sisanya itu banyak sekali opsinya ya jadi gua mau nyebutin karena panjang banget kalau gua sebutin dan kartunya tentunya attack ya kartunya gunakan attack sama critical dan silahkan gunakan merchandise itu sesuai dengan darah bosnya kalau sekarat pakai YMR kalau penuh pakai SSB ya kayak gitu lah ya jadi intinya untuk parti tipe jarak dekat semua elemen hampir sama semua partiannya Yuzela pantai Ray Lilith sama Valencia sedangkan untuk tipe jarak jauh itu yang sering digunakan Andras sama sinari untuk parti bisa ditaruh dimanapun itu dia itu dia jadi itulah dia semua pertanyaan Boy ya seperti biasa tebakan gua sama ya pasti banyak sekali pertanyaan gua di atas tapi nggak apa-apa gua juga sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang bertanya Oh ya ada lagi pertanyaan random nih ya nih ada empat pertanyaan random dari Henny Purwani mending Ayato atau Raiden ya Raiden ya tanya jawabannya ya jeruk kelabu Kenapa aku buru warna bu-abu karena aku bukan kolore tweka Whoa video ini kenapa sih ini orang kenapa sih lalu lanjut dari mas Theo eh bah IDayım banget sama Bang Firas Terima kasih mas Theo eh mas Theo lu ingat nggak ya lu di Jakarta lu ngasih gua kopi kan nih masih ada belum habis ya nih masih ada hal kopinya belum habis bro belum habis masih teknik sebelum gue habisin ya Sampai Sekarang ya, lanjut pertanyaan terakhir Nonem, gak tau kalau Tanya saya, kan lu harus nanya gue bro Bukan gue yang nanya lu ya, itulah dia Pertanyaan randomnya 4DG ya Tapi gue sangat berterima kasih buat teman-teman semua yang Menyempatkan bertanya Di sesi, nyawab Pertanyaan, nyawab pertama kita Nyawab pertanyaan kita, semoga nanti bakal ada Seperti ini setiap bulannya harusnya Jadi gue tutup diri Thank you semua menonton, dan mohon maaf Jika semua teman-teman semua menunggu konten kita Di bulan Desember, kayaknya bakal ada Ada sedikit delay, karena kita bakal Banyak perbaikan boy, dari segi konten dan juga Dari segi format, yaudah kali itu, terima kasih semua menonton Kita akan jumpa lagi di next video, jangan lupa Untuk follow instagram kita, Underboard ID Untuk mendapatkan informasi game menarik, atau bisa follow instagram Gue sendiri, yaitu Firas Yosi Jika kalian tidak keberatan, dan kita akan jumpa lagi Di next video, sampai jumpa, dadah 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 Sampai jumpa, dadah